Bertempat di kantor DPD Gerindra di Jalan Reformasi, Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Kalimantan Barat mendeklarasikan dukungan untuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada tahun 2019. Deklarasi sengaja dilakukan pada tanggal 11 Maret, pertempatan dengan peringatan Super Semar. Dukungan juga akan ditindaklanjuti ke tingkat cabang hingga ranting. Ketua DPD Gerindra Kalbar Surihan Syaf mengungkapkan, Gerindra akan segera menjalin kerjasama politik dengan berbagai komunitas di Kalbar untuk menggalang dukungan. Kami tentunya akan melakukan kerja-kerja politik antara lain melalui kerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada di Kalimantan Barat. Dari berbagai komponen kita akan menyebarkan surat dukungan kepada Pak Prabowo yang ditandatangani oleh setiap masyarakat. Jadi masyarakat yang merasa sama bersikap dengan kami, kami minta untuk menandatangani surat pencalonan tersebut atau surat dukungan tersebut. Jadi surat dukungan tersebut nantinya bersikap real, sesuai dengan hati nurani dari masing-masing masyarakat. Gerindra optimistis dapat meraih suara lebih dari 51 persen jika poros kandidat Capres hanya ada dua. Sam Sulhardi, Kompas TV Pontianak.